Menteri Pendagunaan Abartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB Syafrudin menunturkan pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan e-government merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern. Hal tersebut dikatakan Menteri Pan-RB Syafrudin dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2019 dan penyerahan Andri Award dalam rangka Hari Kearsipan Nasional ke-48 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 25 April 2019. Tata kolola kearsipan pemerintah berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilanan. Dengan demikian, tidak ada kata lain bagi kita selain mempercifat pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sekarang dikomandoi oleh Kemen Pan-RB. Secara progresif dan masif di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota akan mempunyai peranan penting dari semua kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang dinilai sakitnya akan kita masukkan tentang kearsipan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian itu. Menteri Pan-RB Syafrudin menambahkan, penerapan teknologi dalam sistem kearsipan akan menghadirkan data arsip yang terintegrasi, dinamis, dan melindungi kepentingan negara dengan menyajikan berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di segala bidang secara cepat, simultan, dan terarah. Menteri Syafrudin memberikan apresiasinya terkait penelenggaraan rakornas arsip sebagai momentum bersama untuk melakukan pemenahan agar pengelolaan arsip lebih baik, sistematis, dan dinamis. Menteri Syafrudin juga optimis dengan pengelolaan arsip yang terpadu akan mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien, serta akan menciptakan pelayanan publik secara tepat, cepat, dan aman. Melalui sistem kearsipan elektronik akan menghasilkan berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Hadir dalam acara rakornas ini diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Andri Mustari Irawan, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Staf Khusus Menteri Pan-RBB dan Kelembagaan Edir Amin Daud, dan para akademisi serta praktisi kearsipan.